Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Imam BLM 2 tutorial yang membahas seputar unlock security old device dan di tangan saya ini ada Samsung j7 core dalam kondisi terkunci akun Google dan disini versi Androidnya ada di versi 7 versi 7 dan kita langsung saja ke tutorialnya kita masukkan password WiFi yang ada karena disini kalau tidak masukkan WiFi berikutnya karena ini tidak bisa diklik kita centang semuanya dan kita pilih berikutnya checking for info just a second checking info dan memutar-mutar kita tunggu saja verifying your account dan ternyata memang benar terkunci dengan akun Google dan disini bagaimana caranya agar akun Google ini bisa kita lewati kita pilih kembali kembali dan kembali sampai ke tahap awal untuk bahasa kita pilih bahasa Inggris saja dan kita tekan tombol home sebanyak tiga kali setelah muncul menu tolbacknya kita tekan bukannya kita gambarkan huruf letter L dan akan muncul seperti ini Global context menu ya sini kita pilih tolback setting kita pilih maksudnya kita ketuk dua kali agar bisa terbuka dan kita geser menggunakan dua cat dua jari secara bersamaan dan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan atau menonaktifkan tolbacknya kita tekan tombol home sebanyak tiga kali lagi kita pilih yang paling atas dan kita pilih YouTube gambar YouTube di di sini kita tekan saja sampai muncul tulisan seperti itu ini dan kita ketuk sekali ya kita pilih start dan langsung ke YouTube ya dan sini terfokuskan ke pencariannya kita ketik vnrom apk kita pilih rpvnrom apk dan kita pilih tapi kita pilih yang paling atas best by pas Google account 2021 dan kita cari lagi vnrom apk dan disini kita menemukan frpvnrom apk kita pilih dan kita download kita pilih bookmark kita pilih cancel lagi dan disini pilih history kita pilih download history lagi dan aplikasi yang sudah kita pilih tadi sedang di download sedang dalam proses kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai setelah proses downloadnya selesai kita klik frp bypass pnromnya ini dan kita install lagi setelah terinstall jangan pilih open dan kita pilih done dan kita kembali lagi ke vnrom yang tadi ya dan disini kita cari setting app kita buka dan disini setelah muncul menu settingnya kita cari coba kita pilih yang mana ya kita cari dulu app ya pilih pilih app ternyata bukan kita pilih kembali saja dan kita cari lagi general ya general ya general management kita ganti bahasa saja menggunakan bahasa Indonesia karena untuk bahasa Inggris agak sulit ya karena bahasa Inggris saya kurang jadi setelah bahasa Indonesia kita tambahkan kita pilih kembali kembali lagi dan disini kita pilih pengaman ya pengaman terus eh kita cari kita cari-cari dulu ya saya agak lupa disini kita pilih pengaman lagi kita pilih pengaturan keamanan dan lainnya pilih aplikasi admin perangkat dan kita pilih untuk temukan perangkat saya kita non aktifkan ya setelah ini kita pilih kembali lagi kita cari aplikasi dan kita pilih kita cari layanan Google Play kita pilih lagi dan kita non aktifkan setelah non aktif kita kembali lagi di sini pilih cloud dan akun dan kita pilih akun ya dan disini setelah terbuka tambahkan akun kita tambahkan akun yang sudah ada atau akun milik orang lain akun milik pribadi yang penting kita tahu passwordnya dan kita tambahkan disini setelah akun saya ditambahkan terus kita masukkan passwordnya untuk password yang ini saya rahasiakan ya dan kita pilih berikutnya kita pilih saya setuju dan untuk Bypass FRP vnrom nya error terhenti kita abaikan saja dan kita pilih aplikasi pilih aplikasi yang dinon aktifkan pilih layanan Google Play dan lalu aktifkan kembali setelah diaktifkan kita pilih lagi kembali 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 sampai ke tahap awal dan kita langsung setting ya untuk setuju syarat dan ketentuan kita centang semuanya memeriksa pembaruan dan akun saya sudah ditambahkan kita pilih berikutnya mendapatkan info akun tunggu sebentar untuk pilih cadangan ini jangan pulihkan lindungi ponsel anda pilih jangan sekarang tunggu sebentar periksa sambungan dan coba lagi kita pilih coba lagi tunggu sebentar dan disini kita pilih setuju sedikit sentuhan akhir dan untuk masuk ke Samsung akun kita lewati pilih selesai dan sudah selesai dan HP ini sudah normal kembali untuk tutorial kali ini hanya ini dan untuk akun yang sudah ditambahkan tadi kita hapus ya atau kita non aktifkan agar di atas tidak muncul warningnya muncul peringatan atau kalau tidak bisa dihapus penroom nya bisa di reset ulang kembali jadi untuk tutorial kali ini hanya ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati